Intro Halo pemirsa TVRI Kalimantan Barat Hadir dengan saya Sari Murinda di podcast perdananya TVRI Kalimantan Barat nih Eits sebelum itu subscribe dulu Jangan lupa like dan comment and share oke Nah di podcast perdananya TVRI Kalimantan Barat ini kita akan menggali informasi seputar TVRI Kalimantan Barat Supaya pemirsa juga tahu dan menambah wawasan mengenai TVRI Kalimantan Barat Nah di podcast perdananya ini kita udah kedatangan tamu jauh banget jauh pokoknya jauh pake helm Oke langsung aja Bapak Mikri Irawan Jangan panggil Bapak Baru saya mau tepuk tangannya Jangan panggil Bapak Jadi panggilan apa nih Saya harus panggil apa Saya maunya dipanggil Abang Abang oke siap Karena kalau Bapak itu terlalu tua biasanya Oh Bapak Pikri masih muda Kita harus merasa muda terus di bekerja di lingkungan berkesi Oke 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 Jadi harus dipanggil Abang dan semangat muda gitu Oh siap semangat muda Oke Bang Pikri Ini di TVRI Kalimantan Barat ini kan banyak nih program program acara yang seru Saya kan juga sering nonton ya Kemarin Makci Masih ada kan Makci Masih Hari Sabtu kemarin saya nonton tuh Makci Terakhir Ya jadi Makci itu Sebelumnya kan kita ada program acara Studio Makci Dan Makci ini sebetulnya sudah menjadi icon gitu Icon di TVRI Kalimantan Barat Sudah dikenal sama masyarakat penonton pemirsa Bukan hanya Kalimantan Barat ketika kita bersiaran satelit dulu Itu pemirsa dari luar orang Kalimantan Barat yang berada di luar Bukan hanya di Indonesia bahkan di luar negeri Itu mengenal Makci Go International Makci ya Iya Makci Terus kemudian Program ini sempat Mati suri Mati suri Tapi tidak mati beneran gitu kan Nah ini kita kemarin sudah tayang perdana Tayang perdana untuk penutup Bukan terakhir Tapi untuk memulai yang baru Memulai yang baru Dimulai dari nol ya Pak Dari nol Jadi ini memang kita grantikan Mak Tapi tetap tujuannya menghibur dan sesuai dengan karakter Karakter Makci Yang kocak Iya Jadi program acaranya pun kita ganti nama Makci Beleter Beleter Makci Beleter Ingat ya kawan-kawan Bukan studio Makci lagi dah Makci Beleter Nah selain Makci itu ada program-program acara apa aja sih di TVRI Kalbar nih? Jadi kita kan TVRI Kalbar ini kan Lembaga penyiaran publik Perwakilan dari TVRI Nasional Kita ada komposisi untuk penyiaran itu kan ada bidang pendidikan Terus hiburan Budaya Budaya Tentunya ini kan kepentingan publik Kita berusaha untuk menyusun pola acara di TVRI Stasiun Kalimantan Barat ini Memenuhi kepentingan publik Dan kepentingan daerah Kalimantan Barat tentunya Pasti Nah disini kita banyak Sudah kita susun untuk pola acara 2022 ini Misalnya sosok inspiratif Itu menampilkan sosok-sosok yang memang menginspirasi masyarakat pemirsa gitu kan Untuk Lebih Berpikir Cerdas ke depan gitu Inovasi Nah terus ada juga yang Terkait dengan Menampilkan Pitches Kementer itu di Ragam Kalbar maksudnya Ragam Kalbar Karena kita juga kan Di Kalbar ini kan Kenapa kita ambil Nama Ragam Kalbar Kenapa tuh? Kalbar ini Kita hidup beragam etnis Agama Halus itu selama ini Campur ya Macam es campur Enak nih Makan es campur Jadi kalau nama campur Itu enak sebetulnya Nah itu jadi bahan perekat persatuan dan kesatuan Media pemersatu bangsa Nah itu nyambungnya Itu tahu Media pemersatu bangsa Media pemersatu bangsa Nah sudah tahu kan Slogan kita kan Media pemersatu bangsa Nah terus selain itu kan tadi Pendidikan Terus Ada hiburannya tentunya kan Keagamaan tadi ya Terus Ada hiburannya Kita ada klik musik Klik musik itu menampilkan Musisi Musisi kalbar gitu ya Memiliki bakar Nah Disini kita Sebetulnya program ini Untuk Memedia Menjadi media Bagi pemusikal Baru bisa tampil Kita perkenalkan gitu Dan mengasah kemampuannya Ya Kedepat juga Di klik musik ini Seiring dengan hiburan tadi Kita pengennya itu ada Pergelaran musik Panggung kita kan ada di depan Ya di luas itu ya Ya Cuman memang sekarang ini kan panggung itu kan Belum bisa kita maksimalkan Karena kondisinya sudah lama tidak terpakai Karena Pertama mungkin COVID kemarin kan Dua tahun Nah harapan kita itu panggung Bisa Ya Biasalah kita kan Anggaran terbatas Jadi kalau memang Pemerintah kota Pontianak DPRD Membantu untuk Memperbaik panggung itu Dan tentunya Bapak ibu yang ingin donasi di bawah ini Karena kan mitra Ya Pemerintah kota itu kan mitra kita Terus DPRD Pemerintah provinsi dan kabupaten Nah selama ini hubungan kita akan baik Namanya kita media Udah lama kan Udah lama berdiri Jadi dukung juga lah kita ya Untuk bikin acara Hiburan Karena emang kayaknya masyarakat Pontianak Khususnya ini ya Butuh hiburan House hiburan House akan hiburan ya Apalagi setelah 2 tahun pandemi ini kan Bener-bener sepi gitu kan Jadi kita butuh hiburan lagi Siapa tau nih Dari program TVRI juga bisa Mengadakan hiburan Yang bekerja sama dengan Pemdas tempat Ya Silahkan Langsung ke TVRI Jalan Ahmad ya nih Nomor 60 Nah kita ini kan berada di jalan protokol Jalan protokol Di sini ada Pokoknya muspida Ini kan Porkom Pimda tingkat provinsi kan Iya Jadi wajah depan kita ini Jadi memang kita harus Sebetulnya Tampil Memberikan Tampilan yang bagus gitu kan Dilihat dari jalan Oh bagus TVRI ini Dulu di panggung itu kita Banyak kegiatan Hiburan musik Band Nah Wayang juga ya Sering Sebetulnya mimpi saya itu Selain anak-anak band lokal di sini Mimpi saya Kalau bisa artis ibu kota Yang datang ke sini gitu Biar untuk menghibur masyarakat Kalimantan Barat Betul Betul Yuk bangun dari mimpi yuk Kita bikin jadi kenyataan Iya Kita harus mimpi dulu Mimpi itu kan Kalau menurut saya kan Setiap manusia itu kan harus punya mimpi 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 yang positif Adalah kunci Jadi nyanyi Dinyanyi Sebetulnya murinda ini cocok Isi acara di program ini untuk klik musik sekali-sekali Nyanyi gak? Oh gak ada nonton Dikabur orang Dulu Tipi di rumah Inyong cuma jadi pajangan Lagi pre-band Punya tipi gambarnya bisa ditonton Bruut Sampai ganti tipi Ganti kabel Ganti antena Pindah tempat Tetap baik Bruut Mari sekarang Sejak Inyong pake TV digital Di rumah Inyong jadi rambut terus Gambar TV gak semutam Suara cernih Celing Pasangnya gampang Gak pake ribet Ayo pake TV digital Ajak lalen Pasti Celing Oke pemirsa kita lanjut lagi ngobrol sama Bang Fikri nih Kalo tadi kan udah bahas program-program acaranya beberapa aja sih ya baru Kalo mau liat semuanya silahkan tonton TVRI Kalbar dari jam 8 sampe jam 6 sore Ehm Kita nih kan ngeliat nonton tuh acaranya bagus keren gitu ya Tapi kadang penasaran nih ih ini bikinnya gimana ya Bisa hasilnya nih bisa sebagus ini gitu Boleh cerita Pak Fikri di belakang layar sedikit Manggil bapak lagi tuh Oh Biasa nih kantor Di rumah Oh di rumah Nama bapak saya bukan Pak Fikri sih Jadi seumuran bapak jadi gak Jadi manggil bapak Oke Jadi untuk dibalik layar Itu kan Kita program acara kita kan selain untuk produksi paket lokal untuk kita tayangkan di TVRI Kalimantan Barat Kita juga ada paket nasional Paket nasional Paket nasional Ditayangkan di nasional itu ada Lima program acara Inspirasi Indonesia Persona Indonesia Terus Jejak Islam Terus Yang Kita dapat jatah tahun ini Empat Anak Indonesia Dan Acara baru itu Bom Bakat orang muda Oh Nah itu musik tuh Kira makanan Ini mikirnya makanan gue sih Jadi lapar Bakat Bakat orang muda Lalu itu Udah kita bikin dua program Udah produksi dua Jadi cerita Produksi tadi Kalau Dilihat di tayang Wah ini kayaknya gampang gitu kan Betul Penonton menikmati hasilnya Kalau misalnya Yang Gak Familiar dengan Pekerjaan broadcasting ini kan Produksi televisi Padahal aslinya Aslinya Biasa aja Biasa aja Sebetulnya dalam pekerjaan itu kan kita Kalau kita Cinta dengan pekerjaan itu Enjoy Enjoy Gak terasa itu kawan-kawan Masuk lumpur Terus Masuk laut Kan Majat pohon Ngambil gambar kan Yang ditemaju itu ya Acaranya saya pernah nonton tuh Yang ditemaju Oh ya pesona itu Pesona Jadi Selama produksi itu ya Kalau cerita tahapannya ya Untuk pengetahuan Masyarakat umum Sebelum produksi itu kita Menyusun rencana Perencanaan Masuk dalam perencanaan itu Mencari ide Misalnya Diragam kalbar lah untuk lokal ya Kita mau ambil wisata Pesona wisata Wisata dimana nih Misalnya di Yang sering ini Temaju Temaju ya Nah kita gali dulu Apa yang mau kita ambil disana Objek apa gitu Terus Terkait dengan Mungkin ada perlu narasumber Yang kita perlu gali informasi kan Ya Nah setelah Mendapat ide itu kan Kita Sudah tentukan nih tim Sudah ada tim produksi Di TPN Nah kita adakan rapat produksi Rapat produksi itu bukan hanya sekali Kadang-kadang kita rapat Sebelum produksi Turun ke lapangnya bisa 3-4 kali Oh Dan Kalau Rapat produksi itu Bukan hanya di kantor Kadang-kadang Sambil ngopi Sambil ngopi Sambil ngopi Nggak mesti di kantor ya Nah Karena kalau Rapat formal itu kan Kadang nggak keluar ide Jadi kita Terbatas tembok 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 Jadi harus ngopi Harus lihat Oh kakak warkopnya ngantarkan kopi Oh iya kak Dapat ide Pencerahan Kalau Murinda lihat saya Suka ngopi Itu bukan hanya ngopi Kadang-kadang kita cari ide Cari inspirasi Inspirasi Dengan kawan-kawan lama Itu dapat produksi kan Itu Jadi kita ambil di luar Biar terbuka Nah memang Selain itu Terus tahapan tadi ya Setelah kita Rapat Tentukan Tanggal berangkat Terus Tanggal produksi berapa hari Di reschedule semuanya ya Secara detail pasti Udah Udah Matang kan Baru kita berangkat Nah ini kan tentunya Produksinya tidak terlepas Dari Dukungan dari teknik Ya Semua Kameramennya Audio lighting Dan disitu Terus juga dari Pihak Umum Menyediakan kendaraan Terus juga keuangan Menyiapkan agaran Kerjasama antar Ya kerjasama Bidang Terus berita juga Yang mendukung program Begitu juga sebaliknya Dan tentu juga Promo Bagian promo kan Pengembangan usaha Ya Jadi semua berperan Dan juga Tata usaha Yang struktural sekarang Satu-satunya Kita udah fungsional semua One and only Structural Administrasi kan Nah terakhir Ya memang Bukan terakhir Pak Capstar Kepala stasiun Karena semua kebijakan itu kan Di Capstar Berada di Pemimpin Pemimpin yang paling Pengambil kebijakan Ya Jadi kalau itu Nah Memang Pekerjaan di broadcast ini Apalagi produksi Tidak bisa dikerjakan sendiri Namanya kerja tim gitu Jadi semua harus kompak Nah Kalau kita Kita tanamkan dengan kawan-kawan Kebersamaan Kebersamaan Sebelum kita berangkat Satukan dulu hati Kalau udah bicara hati itu kan Ya Bicara hati Tidak ada lagi cerita capek Tidak ada lagi cerita ini kan Saling memaklumi gitu kan Di lapangan Akhirnya bisa kerjasama Jadi ada-ada Ketersinggungan sedikit Maklum gitu kan Profesional Kalau ada yang marah-marah Ketika produksi Biasa kan ada yang marah-marah kan Tapi habis setelah itu Kita Baik lagi gitu kan Hanya dalam pekerjaan Nah Tidak berhenti disitu Setelah produksi Nah Kita berhenti loh Nanti kita lanjut lagi ya Pak Fitri Oke Jangan kemana-mana pemirsa Jangan lupa Tekan tombol subscribe Share Comment Dan Add semua Sosmen TV Rital Bar Di bawah ini Halo Aku Modi Sobat digitalmu Kamu tahu gak Kalau siaran TV analog Akan diganti menjadi digital Untuk beralih ke siaran TV digital Kamu hanya perlu menginstal Set Top Box Tanpa membayar iuran bulanan Siaran TV digital Membuat gambar televisimu Lebih bersih Lebih jernih Dan lebih canggih teknologinya Ayo Segera bermigrasi Ke siaran TV digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih teknologinya Oke pemirsa Kita kembali lagi di Podcast Media Pemersatu Bangsa Kita kembali lagi nih sama Bang Fikri Nah kalau tadi udah bahas Di belakang layar Kalau untuk profesi-profesinya nih Kayak produser sih Taunya sih cuma produser ya Orang umum juga mungkin taunya Oh ini ada produser Ada kamerame Sutradara gitu ya Boleh dijelaskan cerita dikit nih Pak Fikri Pak Fikri lagi Bang Fikri Jadi Tadi ada Perlu saya tambahkan Ketika di lapangan Setelah kita setting Produkif hari ini Sampai sore selesai Terganggu juaca juga kan Misal hujan Kita menyiasati gimana Nah disitu peranan produser Menentukan Mengambil keputusan gitu Dan tentunya disepakati Kawan-kawan gitu Malamnya kita Preview tuh Hasil Gambar yang kita Shooting tadi Siang Gambar-gambar Audionya gitu Cahaya gitu kan Nah Setelah preview Kita juga rencanakan Untuk besoknya lagi Schedule lagi Itu untuk mempermudah Produksi Jadi kita Lokasi tentukan disini Tahapannya gitu kan Iya Udah direncanakan semua Nah jadi disitu peran tadi Yang ditanyakan tadi Profesi kan Ya betul Ada produser Pengarah acara Pengarah acara Asisten pengarah acara Bila diperlukan Terus reporter Penulis naskah kan Dan Ada Kalau ada paket-paket tertentu Ada Pembawa acara hostnya gitu Nah Dukungan teknik Misalnya kameramen Itu kameramen Biasanya kita bawa Dua sampai tiga orang Dua kameramen Karena dia mengoperasikan kamera Dan drone Sama misalnya Menggunakan gopro juga Di laut Di perairan gitu kan Dan di Tempat-tempat tertentu Kemudian Dukungan lighting Untuk pencarian Teknik juga itu ya Terus Audio man Untuk suara kan Nah itu tadi Tambah lagi yang ini Rappernya Itu berperan juga Termasuk UM Itu dari UM dari Ini kan bagian program juga Rappernya Di umum Makanya jadi Dalam produksi Ini Kita memang harus Kerja tim Dan kebersamaan Kebersamaan Dan kebersamaan itu tuh Apapun halangan Hambatan Itu bakal Ada solusinya Ya itu Nah kalau Tadi Produser Itu tugasnya Ngapain sih Produser PA Aspa Kameramen itu Tugasnya Gimana Pembagian tugasnya Boleh jelaskan pak Boleh Pak lagi Jadi Pak lagi Jadi secara sederhana Tahapan produksi itu kan Perencanaan Produksi Dan pasca produksi Di sini berperan Produser yang Pengambil kebijakan gitu Produser ini kan Merencanakan Mencari ide Terus Nanti Berkoordinasi Dengan pengarah acara Yang mengarahkan Acara Mengambil gambar Komposisi Gitu kan Terus Tambah lagi Penulis naskah Untuk penulisan cerita Nah disitu kan Harus kompak Menyatukan Ide ini kan Perlu Kebersamaan tadi Menyatukan hati Termasuk kameramennya kan Dia Pengambilan gambar Sesuai keinginan Dan kebutuhan Untuk Program acara itu Itu tadi Itu tadi didukung lagi Yang Video I think tadi Jadi memang Dari awal itu Produser harus punya Peran Yang memang Bukan Bukan memang harus Apa Harus Berperan gitu Untuk mulai Dari perencanaan Produksi Dan pasca produksi Dan Dia bertanggung jawab Sampai Program acara itu Ditayangkan Itu tadi kan Kalau di lapangan yang Bang Pikri Kalau di studio nih Gimana tuh Kayak pengarah acara Itu gimana Jobesnya Kalau Nah itu Bagus juga Ngingatkan saya tadi Belum ada penjelasan tentang Apa Produksi di dalam studio Gitu kan Kita selain di luar studio Itu rekaman Dan Kemungkinan Juga ada juga Live Siaran langsung Misalnya untuk event-eventer Tentu Nah di studio juga Kita banyak juga Siaran langsung Dan rekaman Nah peran pengarah acara Di studio ini Sangat besar Dia Jadi kalau Dulu Dan sampai sekarang Harusnya Pengarah acara itu Dia Perwakilan Kepala stasiun Dia bertanggung jawab Untuk mengendalikan siaran Dan program acara itu Kalau Dia bertugas sampai Akhir Siaran Dia bertanggung jawab Sampai akhir siaran Jadi bertanggung jawab Terhadap siaran Nah peranannya Mengarahkan Eee Apa Hmm Kerjasamanya dengan Ini FD FD Apa itu FD Itu tuh sama dengan Asisten pengarah acara Sebetulnya Oh ya Flower director kan Jadi dia Nah kita kan Master control kita kan Di atas ini disini Lantai 2 Lantai 2 Nah di bawah itu Studio 1 Studio 2 Produksi di studio 1 Studio 2 Dikendalikan oleh Pengarah acara di Master control Di lantai 2 Tapi komunikasi dengan FD Tadi Asisten pengarah acara Nah jadi memang Peranan sangat besar Penting lah ya Penting Membuat kebersamaan Antara Sangat penting Tapi tidak mengabaikan Yang lain Itu penting semua itu Ya Penting semua Di MCR itu kan Lengkap gitu Secara teknis ya Kurang ini juga Tapi udah tahu Ada audio men Terus di switzerland Terus di switzerland Terus di switzerland Nah terkait produksi tadi Belum ditanya kan Apa tuh pak Tahapan terakhir Pasca produksi Oh iya Nah Jadi Ah bang yang nanya sendiri Saya biasa nanya Oke lanjut bang Jadi pasca produksi Setelah kita produksi di lapangan Setelah preview di lapangan Dirasakan cukup gambarnya Dan semuanya cukup Lengkap Dan tidak ada yang kurang Kita pulang Nah proses belum selesai Kita laksanakan pasca produksi Itu yang bekerja Produser Pengarah acara Editor Editor Proses edit ya Ya proses edit Di sini pengarah acara Dan produser Mengarahkan untuk Penyusunan gambar-gambar Itu kan Sesuai dengan rencana Nah disitu juga Peran produser Disitu yang besar Untuk menentukan ini Masuk atau enggak Misalnya Ini kan kita terkait dengan aturan Misalnya ini udah boleh masuk Gitu kan Atau ini Gambarnya Melanggar KPI Nanti disemprip lagi Sama KPI Ya Alhamdulillah kita Aman-aman aja Memang Kawan-kawan Di TV di Kalimantan Barat Ini Alhamdulillah Sudah Paham Paham Ya Kalau setingkat udah profesional gitu kan Keren-keren Keren 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 2 jempol 2 jempol Pajang polak isa ni Naik kaki ya Kena Cukup Dinda Sampai hati Dinda Menyaki hati Kanda Tidak 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 concerns Utsa Ken buat Tidak Hendat Jalan rik Tidak Kiran Tidak Amboi, bersih, jernih, canggih Udah belum? Oke pemirsa, kembali lagi bersama podcast media pemersatu bangsa Nah tadi kita udah ngobrol seru nih sama Bang Fikri mengenai program-program Teferi Kalbar Di balik layar yang gimana dan tim-timnya siapa saja yang berperan penting dalam pembuatan film Nah kalau tadi kan ngomongin mimpi-mimpi untuk membuat program-program acara yang lebih menarik Nah sekarang nih Bang Fikri ada gak mimpi lain dari Bang Fikri dan teman-teman Teferi Kalimantan Barat? Kalau kita itu kan harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan Sekarang kan media itu kan sudah banyak persaingan Walaupun kita lembaga penyiaran publik TVRI Terlebih sih satu-satunya yang menyandang RI Terus bangga sebetulnya kita sebagai insan TVRI Harus bangga menjadi bagian dari TVRI Dengan kebanggaan itu kita akan semakin cinta Dengan cinta itu kita akan bekerja secara profesional Tidak ada capek Sepenuh hati ya Memang karena kita kalau tidak ada niat dari hati untuk bekerja di broadcast ini Ini kan beda Bukan kerja di maaf-maaf itu di kantor kelurahan Routine gitu kan Atau di instansi lain gitu ya Dengan tumpukan kertas Kita berbeda gitu kan Dan berkaitan dengan publik Nah tentunya kita memang mimpi kawan-kawan juga Kita kan kerja tim tadi Bukan hanya dari program Berita teknik dan dukungan yang lain gitu Termasuk unsur pimpinan Itu tentunya kita akan cari ide-ide baru Misalnya sekarang milenial nih gitu kan Terus Podcast TVRI ini juga kan Menjadi bagian Ide dari TVRI Secara nasional kan Untuk menyesuaikan atau mengikuti perkembangan Perkembangan jaman Perkembangan jaman Betul betul Ini sangat bagus Karena masyarakat sekarang dengan Satu genggaman handphone Sudah bisa nonton kemana-mana kan Soalnya kan TVRI juga ada live streaming YouTube kan Live streaming YouTube Dimanapun bisa nonton lewat HP TVRI klik Iya TVRI klik Nah ini Kalau podcast ini di media baru Nah ini memang media baru sangat berperan gitu Untuk promo Terus Menyajikan Tayangan-tayangan yang sudah ditayangkan di TVRI Di media sosial gitu Kegiatan-kegiatan Jadi peranan media Baru ini sangat Berperang sekarang ini Di jaman Yang sekarang ini Teknologi informasi yang sangat pesat Nah jadi Mimpi itu tetap ada Kita akan Kalau saya dengan kawan-kawan kan Pengennya TVRI ini Berkembang dan Dekat dengan masyarakat Tanpa dukungan masyarakat Dan dukungan publik Kita gak ada apa-apanya gitu Nah kita juga berharap TVRI Kalimantan Barat Adalah bagian dari Provinsi Kalimantan Barat Di dalamnya ada Kota Punggiana Dan Kabupaten Dan kita menjadi bagian Yang ikut berperan Membangun Kalimantan Barat Nah disitulah kita Sinergi dengan pemerintah daerah Dengan Unsur Tokoh-tokoh masyarakat Tokoh agama Dan unsur Organisasi Kemasyarakatan Nah disitu kita harapkan Masyarakat juga Berperan aktif gitu Mendukung TVRI Bukan dukungan materi Bukan hanya itu Tapi dukungan juga Ini Ide-ide Mungkin masukan Kita terbuka sekarang kan Dengan era teknologi informasi Yang terbuka ini kan Lewat medsos mereka bisa Nampaikan Untuk Kemajuan TVRI Dan tentunya Untuk kemajuan Kalimantan Barat Secara umum Melalui TVRI Apalagi kita ini kan Berbatasan langsung Dengan Malaysia Sangat strategis Jadi selain Pendidikan Hiburan Tadi disini Ada peran Pertahanan keamanan Disini Jadi memang Sangat strategis Tambah lagi tadi TVRI Republik Indonesia Republik Indonesia Nah Dari Mimpi abang tadi ini Ada gak Keterbatasan Atau kendala Untuk Mewujudkannya Tadi tuh Tentu Setiap Mimpi Itu kan Namanya juga Mimpi kan Jadi pengen nyanyi Kendala kita Memang Peralatan Ya Namanya Instansi Kita Kita lembaga penyiaran publik Pemerintah Pemerintah Jadi memang Kendala Anggaran itu Tentunya Pasti ada Anggaran Anggaran Terus kendala Sumber daya manusia kita Sumber daya manusia kita Memang banyak Pensiun Tapi Alhamdulillah Ini kan banyak Anak-anak muda Yang masuk Dua tahun Terakhir Tiga tahun terakhir Dan masuk Nah itu kita harapkan Anak-anak muda ini Mewarnai Kalau saya lihat kan Ini sebetulnya masih muda Cuma umur Sudah tua Jadi Di antara Yang muda dan yang tua Jadi ide-ide mereka ini Kan sebetulnya Anak-anak muda ini Lebih fresh Kreatif Tapi memang Perlu diarahkan Ya Betul Saya Pengennya Anak muda ini Yang berperan Untuk Memberikan Tayangan Tampilan Yang Diharapkan masyarakat Tentunya tadi Tidak mengurangi Unsur pendidikan Terus Apa Hiburan Gitu kan Jadi Baik lagi ke kerja Sama tim Warnia Antara Yang tua dan yang muda Disatukan Disatukan Jadi yang muda Yang muda kreatif Terus Ada kemauan Gitu kan Yang senior Sharing pengalaman Iya yang senior Sharing pengalaman Dan mengarahkan Gitu kan Nah disitu Memang Memang harus kerja-kerja Tidak ada di dunia ini Ini pekerjaan yang bisa Apa yang bisa dilakukan Sendiri Sendiri Jadi memang kerja tim Dan kebersamaan Oke jadi Setelah kita ngobrol nih Kita tahu dari Tadi kan program acara Di balik layar Lalu Saat kita kerja tuh Kita emang gak bisa kerja sendiri Kayak kata Bang Fiki Kita gak bisa kerja sendiri Kita harus kerja sama dengan tim Dan Semoga Bang Fikri bisa mewujudkan Mimpi-mimpinya ke depannya Bersama TFR Kalimantan Barat Jangan lupa juga nih Tekan tombol subscribe Share and like Youtube-youtube TFR Kalimantan Barat Ada di live stream Youtube TFR Kalimantan Barat TFR underscore Kalbar Dan Jangan lupa Anak Instagram TikTok Facebook Twitter Di follow Di bawah ini Daaah